Terus itu udah paling minim gitu, harian maksudnya harian, tapi kalau enggak rejep, peruah, posong gitu, naik posong lebih, jadi luih tinggi. Kalau puasa lebih tinggi harganya, berarti dari rejep, peruah, sama puasa itu beda-beda. Tapi semua naik. Warga Taniling, akhir-akhir ini banyak momen penting yang menjadi berkah bagi masyarakat di Indonesia. Seperti yang kita jalani saat ini, yaitu bulan Ramadan, masyarakat menjual takjil hingga berbagai hal yang lainnya. Dan juga ini momen penting bagi petani dan juga penjual bunga mawar. Karena ada bulan rajap, ruah, hingga lebaran, yang tentunya permintaan akan bunga mawar sangat tinggi. Kebetulan kita saat ini berada di Kabupaten Boyelali, di Kecamatan Musuk, dan kebetulan di sini adalah sentra dari bunga mawar. Kita nanti akan coba wawancara dengan beberapa petani dan juga penjual. Terus ikuti kami. Baik warga Taniling, saat ini kita sudah berada di Kebun Mawar dan sudah bersama salah satu petani di daerah sini. Nanti kita akan tanya bagaimana pendapatnya tentang momen ini untuk para petani dan mungkin para penjual bunga mawar. Selamat siang, Ibu. Siang. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Dharmi. Ibu, ini kan di bulan Ramadan ya? Dan sebelum ini kan ada masa atau bulan reja, peruah, dan nanti akan ada idul fitri. Nah, dengan momen-momen seperti itu, bagaimana pendapatnya? Itu ya yang saya tunggu-tunggu. Dari petani itu pengennya panen bunga mawar itu. Pengen hasil yang banyak, terus harga yang tinggi menimpa. Oh, jadi ini momen-momen yang ditunggu para petani, karena kebutuhannya bunga itu banyak tinggi, harganya juga naik. Kalau beritahu harganya sekarang sampai berapa, Ibu? Kalau sekarang kan, se... itu lho, sak liri, sak liri itu isi tiga rinjing. Tiga rinjing itu harganya mencapai Rp100.000. Sak liri itu gimana? Sak liri itu terantangan yang merah. Satu pek itu? Oh, satu pek ya? Nah, oncot-oncot liri, kalau di ganti petani ya liri namanya. Kalau di sini namanya liri, itu tiga pek? Tiga rinjing, tiga taker. Rp100.000-an? Rp100.000-an, ya apa? Mencapai Rp120.000-Rp30.000 gitu. Itu harga normal atau sudah naik? Sudah naik. Yang harga biasanya berapa? Biasanya cuma Rp30.000-Rp20.000, terus itu udah... Udah paling minim gitu, harian, maksudnya harian. Oh. Tapi kalau nggak anu, nggak rejep, ruah, posong gitu. Naik posong lebih, tetik, luih, luih apa? Luih tinggi. Kalau puasa lebih tinggi ya harganya? Berarti dari rejep, ruah, sama puasa itu beda-beda harganya? Beda-beda. Tapi semua naik? Ya, naik. Dari Ibu Darmini, kita mendapatkan informasi bahwasannya harga bunga mawar pada bulan-bulan tertentu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Dapat digarisbawahi, bunga mawar di sini digunakan sebagai bunga tabur pada bulan rajap, ruah, hingga lebaran. Pada momen ini, banyak orang yang membutuhkan bunga untuk berziarah sehingga bunga mawar harganya menjadi naik. Hal ini tentunya membawa berkah tersendiri bagi para petani. Bu, panen biasanya setiap hari atau gimana, Bu? Ya, setiap hari bisa, tapi paling lambatnya dua hari, dua hari setiap pagi gitu loh. Terus nanti kalau selain apa, maksudnya kalau tidak dipanen setiap hari atau dua hari sekali itu kan nanti bunganya pada rontok. Jadi sudah nggak bisa dipakai. Oh jadi harus dipakai? Ya, harus dipanen. Tapi hari biasa sama momen seperti ini itu sama nggak jumlah dari panennya itu? Nggak sama tau. Jadi lebih banyak kalau pas dibar di babat itu. Oh ada proses babat juga? Ada babat, kalau dibabat kan tujuannya kan untuk itu, supaya hasilnya bunga itu melipat. Lebih banyak gitu? Lebih banyak. Terus kalau nggak dipanen kan, contoh misalnya nggak dibabat, paling hasilnya bunga itu paling dua rinjing mencapai empat rinjing. Tapi kalau seluas ini loh ya. Tapi di babat, pas dibabatnya sedikit, hasilnya dapat minim tujuh rinjing, delapan rinjing. Wah hampir dua kali lipat ya kalau dibabat ya? Bu Danmini juga menjelaskan persiapan untuk bulan tertentu ialah di babat atau di pruning. Maka pada waktu yang sudah diperkirakan saat bunga mawar permintaan tinggi, akan mendapatkan hasil yang berkali-kali lipat. Di babat itu dipangkas gitu, ini di, nanti biar, nanti tunas-tunasnya. Tapi nggak sampai bawah ya? Nggak, cuma, cuma. Di tengah-tengah? Tidak tinggi, nah, di tengah-tengah, nanti kan tunasnya kan ini banyak, gitu. Terus banyak, ini banyak, ini bunganya, terus bakalan bunga, ini banyak. Bu, tadi itu saya lihat-lihat itu banyak yang udah dipanen ya, karena ini di, di momen Idul Fitri ya. Ini memang puncak-puncaknya panen gitu, Bu? Ya, itu kan, yang sekitar itu kan, yang udah habis, itu kan, itu momen babatan ruah. Ya. Kan, kalau sekarang kan udah habis. Nah, terus yang kayak gini, ini kan, puncak babatan lebaran, untuk lebaran itu. Jadi memang, memang, supaya hasilnya banyak, itu memang, apa, jadi babatnya memang di, untukan gitu. Tujuannya untuk lebaran, gitu, dipanen lebaran, ya. Untuk menjual bunga, petani menjual di pasar desa setempat yang khusus menjual bunga. Dan Bu Darmini menjelaskan, di bulan Ramadan harga bunga akan turun di hari plus 7 lebaran. Bu, kalau jenengah sendiri jualnya di mana sih, Bu? Di pasar itu, pasar kan di bawah. Nah, ini kan Ramadan, Bu. Setelah ini, sebentar lagi kita Idul Fitri. Nah, itu nanti harganya tinggi, itu sampai H plus berapa? Atau mungkin setelah Idul Fitri langsung turun lagi, atau gimana? Harganya, kalau lebaran itu, H plus 2, eh, 3 hari. 3 hari lebaran itu kan mencapai ya 300 ribu. Itu masih tinggi ya? Perancotnya masih tinggi. Terus, lebaran itu sampai 7 hari itu sampai Kupatan. Kupatan itu ya masih tinggi, tapi ya berkurang lah. Berkurang sama, itu berkurang sama H plus 3 hari itu. Oh, iya, iya. Lebih tinggi H plus 3 hari. Setelah H plus 7, udah mulai turun? Harga normal, paling Rp10.000 sampai Rp20.000 per onsop. Nah, warga tanriling ternyata di dunia mawar ini ada kisah yang cukup menarik ya. Jadi ada tiga momen yang ditunggu-tunggu oleh para petani maupun penjual dari bunga mawar itu sendiri, yaitu bulan rajak, bulan ruah, dan juga momen lebaran atau Idul Fitri. Dan kenaikan harganya pun cukup signifikan ya, bisa sampai beratus-ratus kali lipat. Oke, ikuti terus perjalanan saya, dan nanti kita akan coba wawancara dengan para pedagang di pasar. Dan kebetulan banyak warga di sini, para petani mawar yang menjual mawarnya di pasar tersebut. Jangan kemana-mana, ikuti terus ya. Warga tanriling, saat ini kita sudah berada di salah satu pasar di daerah musuk, pasar tempat jual beli bunga mawar, tempatnya di pasar gempur. Teman-teman bisa lihat aktivitas jual beli bunga mawar di sini. Sistemnya di sini adalah para petani langsung membuka lapak bunga mawar, dan kemudian langsung dibeli oleh para bakul atau penjual kembali maupun langsung ke pelanggan. Dan teman-teman, apabila ada yang mencari atau ingin menjual lagi bunga mawar, ada di pasar gempur, tepatnya di kecamatan musuk di Kabupaten Boylali. Oke, kita nanti akan langsung coba wawancara dengan salah satu petani atau penjual dari bunga mawar. Lu selamat siang. Selamat siang. Lu bisa mengganggu sebentar, Bu? Iya, bisa. Dengan ibu isi apa? Bekti. Ibu bekti? Iya. Kalau sekarang itu adanya berapa sih? Tujuh lima, satu oncot. Satu oncot itu isinya tiga takar, tiga rinjing. Nah, jadi teman-teman satu oncot itu seperti ini ya? Satu oncot itu segini. Satu oncot yang saya bilang tadi, segini. Pakarannya tiga rinjing atau tiga nganjang ya? Iya, tiga rinjing, iya. Bu, kalau harga biasanya itu berapa sih? Harga biasanya nggak mesti ya naik turun. Kadang ya mahal, kadang ya murah. Jadi rata-rata berapa harga? Rata-rata untuk mau lebaran ini ya, Kalau momennya harga naik di Mawar ini, Untuk lebaran kurang empat hari. Kalau untuk lebaran, Amin empat hari? Amin empat itu harga sudah naik. Harga sudah naik. Untuk lebaran pertama itu ya masih tinggi harganya, Tapi kalau habis lebaran itu, itu sudah turun lagi. Berarti Amin empat sampai H plus berapa? Iya, plus satu. H plus satu lebaran, itu harga mencapai ratusan ya? Iya, mencapai ratusan. Kalau ibu sendiri ini bawa ke sini bisa sampai berapa? Bisa bawa berapa oncot? Bisa. Kadang ya, kan setiap hari saya petik. Itu kalau selang dua malam itu kan mencapai 10 oncot. 10 oncot? Iya, tapi kalau setiap hari tak petik kan cuma 4 oncot. Ini tanggal 1 April ini belum masuk harga naik? Belum, masih rata-rata. Untuk harian saja kadang 50, harian enggak mau lebaran itu 50, 75 gitu. Jadi belum naik cuma sudah ada perkembangan harga? Iya, sudah. Jadi saat ini ada yang 50 dan yang 70? 70. Setiap hari jual bisa 4 oncot? 4 oncot setiap hari. Oke, terima kasih. Iya, iya, makasih. Dari kunjungan di pasar ternyata harga bunga mawar tergolong fluktuatif. Pertanggal 1 April 2024 video ini dibuat, harga bunga mawar sudah mengalami kenaikan. Hari biasa harga bunga mawar rata-rata 20 ribu per oncot. Dan pada tanggal 1 April 2024, bulan ramadhan ini, harga mawar mencapai 75 ribu per oncot. Dan akan mencapai puncak harga di tanggal 7 April 2024 atau hamil 4 lebaran, harga bunga mawar akan mencapai ratusan ribu rupiah. Demikian liputan kali ini, segenap tim Taniling TV mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat menuju hari kemenangan. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati. Terima kasih telah menonton!